Pak Hock, setelah terjun ke lapangan di putaran yang kedua ini, aroma apa sekarang yang terasa? Saya berpikir ini memang terlalu banyak kembangkan isu-isu soal agama gitu ya. Saya lihat itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi aroma lebih kencang. Saya tidak melihat ada isu-isu program di lapangan sekarang. Jadi lebih kencang isu-isu agama atau sektarian di fase kedua ini, di putaran kedua ini, dibanding sebelumnya? Ya, kelihatannya begitu. Kalau pertama masih malu-malu ya, sudah ngomong masih ada campur program. Kalau ini sudah bentuk-bentuk fokusnya, sudah kesana. Sesmetre mana, ini sudah semacam, tanda kutip, intimidasi. Pendaftaran, ada tamasya, mau ke Jakarta. Kadang terdaftar sampai 1,3 juta orang. Jadi berarti 1 TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seorang bisa diribut atau apa gitu kan. Itu saya kira, dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta. Berapa kali ini kejadian diribut kita gitu loh. Tamasa ke Jakarta 1,3 juta. Saya juga baca itu di sosial. Iya, saya baca. Itu semacam intimidasi untuk Anda. Iya, kalau itu terima bisa saja orang pada pergi atau apa, takut datang ke TPS. Saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pas ke reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Saya kira pirkada ini, setelah undang-undang pirkada ya gitu ya. Itu kan harusnya berbicara program. Dan melarang, menyinggung soal Sarah. Tapi Jakarta saya kira, udahlah. Semua orang bisa ngerasakan kok. Tempel sepanduk, macem-macem. Masih pilih gubernur muslim. Kita juga belum pertama kali kok gubernur non-muslim kok, Pak Henggantung udah pernah jadi. Tapi saya sampaikan pada para saksi kami, para partai politik, juga masyarakat, ya jangan takut. Aman kok. Orang luar kota berarti macam-macam gitu. Karena ada aparat resmi juga gitu. Nah lalu kemudian tiba-tiba drop. Terutama untuk umat muslim. Umat muslim entah dia mau pilih saya 45-50 persen. Tiba-tiba unlock. Habis tidak mau milih. Tinggal berapa persen. Lalu kemudian kita survei lagi. Terakhir dia hanya capai 30 persen. Yang mau pilih. Nah ini yang membuat kita pelurian seperti itu. Nah sekarang kita tinggal. Seperti sidang-sidang. Ahli pidana kan mengatakan. Kalau mau tahu niat orang. Itu melihat kehidupan sehari-hari. Betul. Nah sekarang masyarakat mulai melihat. Dimana dalam kehidupan saya dari kecil sampai usia setengah abad ini. Saya pernah memusuhi Islam. Atau pernah menghina Nabi. Menghina masjid. Menghina agama. Dimana ada. Pak Hock. Jadi kalau tentang Anda bersih. Itu kan menjadi cerita yang sudah umum ya. Termasuk pada cerita terakhir yang menggemparkan soal rame-nya orang menjarah. Tanda kutip. IKTP. Anda tidak pernah ikut dalam korupsi yang rame-rame ini. Penjelasan Anda. Nah saya nggak tahu ada permainan atau tidak. Tapi yang pasti di DPR itu orang itu nggak suka sama saya sebetulnya kalau soal bagi-bagi uangnya. Tidak suka karena? Pernah kasus kejadian beberapa kali perjalanan dinas. Kita hanya pergi tiga hari. Dia buat pembukuan empat hari. Lima hari. Ya saya coret dong. Nggak bisa saya bilang. Kalau tiga hari ya tiga hari. Lalu kami pernah ke Maroko. Kerjasama antar parlemen. Masa jalan-jalan ke Spanyol. Spanyol itu pakai euro. Jadi saya tulis itu di website saya ahok.org itu. Nggak benar saya bilang. Saya baru ditodong di Dubai. Ngamuk saya malam itu. Dan ke Dubai. Transit. Langsung di situ. Ketua rombongan panggil saya. Kami semua sudah beli tiket ke Spanyol. Pemirsa wawancara lengkap dan bosko selamun dengan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Pernama akan tayang di Prime Talk nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya dan pemirsa wawancara berikut ini.